Halo semuanya bertemu lagi bar, saya mau lanjut nulis, kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul TAS Tapi sebelum lanjut, kembali saya mengingatkan jika ini adalah konten full spoiler Maka saya sarankan agar menonton filmnya terlebih dahulu Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih baik Jadi tanpa berlama lagi inilah alur ceritanya Sebenarnya melihatkan seorang pria bernama Brighton yang mendatangi sebuah rumah Namun ia terkejut karena di depan rumah itu terdapat sebuah bunga Ia pun pergi ke belakang rumah dan melihat orang-orang yang sedang berduka Lalu Brighton mengabarkan berita itu kepada temannya, jika kill bit kill atau orang yang tadi mati telah bunuh diri Brighton pun kesal dan menginginkan untuk pergi malam ini Namun dia tidak mungkin pergi sia-sia tanpa membawa berita untuk acaranya Dia yang berada di bar pun berusaha untuk mencari orang aneh untuk dibawancara Dan disiarkan di acaranya yang bernama Notsy Party Brighton pun pergi ke toilet dan melihat selebaran berita dari seseorang yang membuat dirinya tertarik Brighton pun menelpon pria tua itu yang menulis cerita itu dan mengatakan akan menuju ke sana Pria tua itu akan menceritakan petualangannya kepada siapa saja yang menghubungi nomornya Pria tua itu bernama Howard Hohe Brighton pun sampai di lokasi yang Howard sebutkan Brighton pun masuk dan berbincang dengan Howard Brighton mengatakan jika dia tertarik kepada cerita Howard karena membaca selebaran yang ia temukan di toilet Brighton pun mengatakan jika dia adalah seorang penyampai berita Howard pun menunjukkan benda-benda miliknya Brighton yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi langsung melihat sebuah barang di Howard Brighton pun menemukan sebuah tulang anjing laut dan tertarik pada barang itu Howard pun menceritakan pada saat dia berkerja di kapal Ia hanyut ke lautan karena kapal yang ia naiki tenggelam Ia pun berusaha bertahan di tengah laut dan sampai akhirnya Ia tersadar jika sudah berada di sebuah pulau kecil Ia pun kebingungan dan bertemu dengan seekor anjing laut Yang ia katakan sebagai penyelamat Howard mengatakan jika dia bersahabat dengan anjing laut itu lebih dari persahabatan apapun Anjing laut itu yang namanya Tuan Tas Tiba-tiba setelah teh yang ia minum habis Berarti Tuan merasa pusing dan tiba-tiba pingsan It was cray, I've never seen anything like it Or smelled anything like it And though I cannot boast of legs You said on the phone that you were much more interested in me personally I think my trip is a bust And I feel like I just stumbled into a gold mine What on earth is that? It's on the internet Yeah, the audience likes it real and raunchy So I try to keep it In my mind, I feel like I've never had tea in my life I'm like The Alaskans called Oh, what? This is It could be unbelief And then I I saw a walrus This curious fennel loomed over me King Cowan who took me into its blubbery body to keep me warm Whose name was Mr. Tuskegee Six glorious months I was at other Luton pun terbangun dan sudah duduk di sebuah kursi Lalu Howard pun mendekatinya dan mengatakan jika dia pingsan dan menemukan sebuah laba-laba beracun dari celananya Luton pun mulai menyadari jika dirinya tidak bisa merasakan kakinya Howard lalu mengatakan jika dokter mengambil kakinya agar racun laba-laba tidak sampai ke jantung Luton pun meminta handphonenya untuk menghubungi keluarganya Namun Howard mengatakan jika dokter telah menyingkirkannya Berdengar penjelasan Howard yang tidak masuk akal Luton pun mulai merasakan keanehan I'm broken and afraid it lies in pieces Well that would be the spinal injection you see there Holy shit There's no leg there Carried diseases So Dr. Lucille It doesn't make any sense Spice I don't hear your face To remove them all Waktu makan malam pun tiba Namun Bruton tidak memakan makanannya karena dia tidak bisa menggerakkan lengannya Howard mengatakan jika itu pengaruh Morphine untuk menghilangkan sakit di kakinya Bruton pun menanyakan bentuk laba-laba yang menggigitnya Howard mengatakan jika laba-laba itu berukuran sangat kecil Bruton pun berteriak agar dia dilepaskan dan meminta tolong Howard lalu berdiri yang membuat Bruton terkejut Howard lalu menampar Bruton Howard lalu mengatakan jika dia telah membuat kostum anjing laut yang nyata dan pas untuk dikenakan oleh Bruton Howard juga menyuruh agar Bruton menjadi anjing laut saat memakai kostum itu Bruton juga harus berkomunikasi layaknya anjing laut Bruton pun berteriak meminta tolong Howard lalu membalas teriakan bug teriakan hewan Bruton pun terbangun karena telpon miliknya berbunyi Bruton pun berusaha melalui telpon miliknya namun telpon itu sudah mati ternyata orang yang menelpon adalah kekasihnya yang bernama Ali Bruton pun menelpon balik namun sayangnya Ali sudah kembali ke kamarnya ia pun meminta tolong kepada Ali jika dia akan diubah menjadi hewan dia juga menyebutkan lokasinya dan meminta Ali membawa polisi Bruton juga menelpon Teddy dan meminta tolong jika dia disendera oleh orang gila tiba-tiba Bruton dipukul oleh Howard sampai pingsan Howard mengatakan jika kehidupan Bruton sekarang akan menjadi anjing laut atau mati keesokan harinya Ali mengecek HPnya dan mendengar suara yang Bruton rekam semalam Ali pun membangunkan Teddy dan mengatakan jika Bruton merada di dalam bahaya lalu kita lihat Howard yang sedang melakukan sesuatu dan kita lihat desain dari anjing laut yang dimiliki Howard dia juga bercerita pada saat dia masih 10 tahun ia melihat ibu dan ayahnya dibunuh oleh perampok perlu dia ditempatkan di pantai asuhan bersama anak-anak yang lain namun karena keserakahan penguasa di sana pantai asuhan tersebut diganti menjadi rumah sakit jiwa pada saat dia umur 15 tahun dia kabur dari Kanada menuju Amerika tentu melihat ke belakang dan sampai sekarang seorang Howard menganggap manusia sebagai hewan buas lalu scene memperlihatkan Howard yang telah selesai mengubah Bruton menjadi anjing laut Bruton terus berteriak namun suaranya kini telah berubah hal itu membuat rasa riduh Howard kepada tak terobati dan tadi pun melaporkan ke polisi tentang kehilangan Bruton dan menunjukkan suara yang direkam Bruton namun polisi menganggap juga ini lucun karena Bruton bekerja sebagai penyiar komedi polisi itu juga membahas soal pemotongan kaki yang dikatakan Bruton bahwa beberapa hari yang lalu temannya menemukan mayat tanpa kaki dan sedang memburu orang di balik itu semua sender pindah ke arah Bruton yang terus berteriak lalu Howard datang dan menyeret Bruton ke dalam air Howard menyeru Bruton agar berenang dia berteriak kegirangan Bruton pun tenggelam ke dalam air dan dia melihat anjing laut buatan Howard lainnya yang telah membusuk dalam air dan Ali dan Teddy menemui orang yang dikatakan polisi kemarin orang itu bernama Guy yang merupakan pemburu hewan berbentuk manusia seperti Howard dia juga merasa senang saat Ali menghubunginya karena merasa jika mangsanya semakin dekat Guy juga mengatakan jika korban Howard berjumlah 4 orang dan cara yang ia lakukan tetap sama mayat yang ditemukan berbentuk tubuh yang sudah dikuliti dan diamputasi tepat di bagian lutut tangan dan badannya juga menyatu Guy lalu menceritakan jika 2 tahun yang lalu dia bertemu dengan Howard Guy menghampiri sebuah rumah tua dan bertemu dengan seorang pria pria itu mengira jika Guy adalah seorang petugas yang dia telepon karena ada laba laba di toiletnya namun Guy mengatakan jika dirinya adalah pencari orang hilang dia juga meminta keterangan pria itu apakah melihat sesuatu pria itu bernama Mosei dan mengaku seorang pelatih hoki anak-anak Guy pun pergi dari tempat itu dan ternyata saat dicek tidak ada data tentang Mosei dan di daerah tersebut tidak ada hoki anak-anak dia juga merasa orang yang ia cari berada di dalam rumah itu beberapa hari kemudian mayat orang itu ditemukan di dalam pipa dan Mosei menghilang di dalam mulut korban ditemukan lubang dan tulang kaki yang membuat bingung terus ibu dari korban mengatakan jika pelaku sedang membuat monster lalu sinur pindah ke arah Ward dan Britton Britton pun terus menangis karena dirinya telah merubah menjadi seekor anjing laut Ward pun terus mengajak Britton mengobrol lalu Ward memberi Britton seekor ikan mentah dan berharap agar memakannya Ward pun pergi dan mengintip di kaca dan melihat Britton yang memakan ikan Ali dan yang lain pun boleh mencari petunjuk untuk mencari Britton Ali mengatakan jika Britton menyukai minuman bergelas besar yang berada di minimarket mereka pun menuju minimarket dan menanyakan kepada kasir kasir pun mengingatnya karena kemarin Britton datang ke minimarket itu untuk membeli minuman dan menanyakan alamat lalu Ward mengajari Britton untuk berenang dan mengingat pada saat Ward memakan tas untuk menyelamatkan dirinya dia juga meminta maaf karena pada saat itu tas belum siap menghadapinya gelu memberikan Ali dan Teddy senjata karena akan memulai pencari Britton Ward pun mengenakan kostum anjing laut dan mengajak Britton berdua Ali dan yang lain-lain pun mendengar teriakan dari keduanya dan berlari menuju asa suara tersebut Ward mengatakan jika Britton harus membunuhnya Ward pun mengengkit dan akan memukul Britton membuat Britton berhasil menusuk kaki dan perut Ward Ali dan Teddy pun berhasil masuk ke tempat mereka berdua dan juga terlihat jika Britton telah berhasil membunuh Ward Ali pun memanggil Britton dan menangis melihat keadaan Britton Britton pun terus berteriak entah apa maksudnya 1 tahun kemudian Ali dan Teddy mengunjungi Britton yang sudah ditempatkan di sebuah tempat mereka pun memanggil Britton namun dia tidak keluar lalu Ali melemparkan ikan mentah dan Britton pun langsung keluar untuk memakannya lalu Ali pun memanggil Britton dan mengatakan jika dia mencintai Britton Britton pun terdiam lalu Teddy dan Ali pun pergi meninggalkan tempat itu Britton pun kembali masuk ke kandangnya dan kembali berteriak dan film pun selesai I love you was 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 selamat menikmati